Intro Hai guys, aku Nita Terima kasih buat yang udah subscribe aku lama Thank you banyak Dan buat kamu yang belum subscribe aku dan nonton ini Thank you for stopping by Semoga video ini bisa membantu kamu Untuk melihara kucing kamu dengan baik sekali Di video ini tuh aku kayak Tiba-tiba pengen ngobrol gitu sama kalian Populasi mereka Mereka itu meningkat dengan tajam banget Sedangkan kita ini Ya ibaratnya ya kita punya kucing itu kan Kayak anak-anak kita ya Pasti kita protect dong sama anak-anak kita Bahkan kadang-kadang kita gak berani Masukin kucing luar untuk Masuk ke dalam rumah gitu Karena takut kucing-kucing kita tertular gutu Ya itu bener-bener sih, memang bener sih Ada benarnya Cuman kadang-kadang itu kalian mikir gak sih Kayak kasian gitu ngeliat kucing-kucing di luaran Dan kalau kalian ngeliat shelter-shelter Di luar itu kan Apa ya Kayaknya tuh shelternya itu Di sebuah tempat yang kayak taman Agak kotor Terus yaudah mereka bermain disitu gitu Memang ada sih beberapa cat shelter yang bersih banget Tapi tetap aja mereka tuh ada di ruangan yang Random gitu loh Jadi mereka muter-muter kesana kemari Nah aku liat tuh kayak beda gitu Sama di luar negeri yang mereka tuh udah kayak Kayak kucing-kucingnya tuh punya kamar tersendiri Dan kamarnya tuh bukan kamar-kamar kayak kandang gitu loh Jadi orang itu kalau mau dateng Mau ngeliat-ngeliat kucing Pengen adopsi atau katakan cuma liat-liat doang deh Itu kayak mereka tuh lebih pede gitu loh Nah kadang-kadang tuh aku kepikir ya Bukannya aku pengen bikin shelter dalam waktu dekat sih Memang itu adalah cita-cita aku Cuma kira-kira sebenarnya konsep shelter seperti apa ya Yang layak untuk kucing-kucing jalanan itu Karena jujur ya Mau kita musuhin tuh breeder-breeder apapun Itu yang namanya populasi kucing kampung atau domestik Itu akan selalu ada Akan selalu ada Bukan masalah adanya breeder atau apa Bukan Tapi karena memang mereka itu berkembang biak dengan cepat Dan memang mereka itu gak ada yang ngurus gitu loh Gak ada sebuah lembaga di dunia atau di negara kita Itu yang benar-benar concern terhadap hewan-hewan domestik Jadi benar-benar dibutuhkan rescuer-rescuer Yang bekerja dalam diam Yang gak keluar-keluar Supaya hidup mereka tuh setidaknya Kalau misalkan orang ini punya komunitas kecil-kecil Dan mereka membantu banyak hewan-hewan domestik Maka akan lebih terkontrol populasinya setidaknya ya Bukan cuma masalah steril Tapi juga masalah vaksin yang tahunan Jadi bukan vaksin yang awal-awal doang Tapi gak di vaksin tahunan Karena itu sama aja bohong gitu kan Meskipun setidaknya memang itu masih bermanfaat Aku tuh jujur ya Aku tuh pro banget sama pemikiran dari Mas Doni Herdaru Yang dari Animal Defender itu loh Jadi dia itu kan membuat shelter Tapi dia juga membuat bisnis untuk menghidupi shelternya Dan kenapa aku benar-benar pro sama cara berpikir dia Yang gak neko-neko Gak berlebihan dalam sosial media Menerangkan bahwa dia rescue ini rescue itu Karena aku melihat tayangan ini Saya mengatakan begini Ini filosofi saya Kalau kita mau berbuat sosial Kita harus kuat dulu dalam bidang ekonomi Orang berbuat sosial hanya mengharapkan bantuan orang lain payah Seolah-olah orang bilang kita Ya Mencari peluang Bukan kita mencipta peluang Itulah Entrepreneur Pergi dalam satu keadaan yang Sebagian orang bilang Tidak mungkin Tapi Kita punya impian untuk mungkin Kita harus mencapai taraf tersebut So kalau yang mungkin semua orang kerjakan Kita mesti one step Dan taraf tidak mungkin kita romah Ya Mindset Dan jadikan habit Bahwa tiap hari kita memikir Semua sesuatu yang baru Supaya jangan hanya mencari peluang Itu tingkat pertama Tingkat kedua mencipta peluang Kok gue tuh pengen nangis gitu loh Dengar omongannya almarhum Pak Ci Yang dia benar-benar Raja pebisnis di Indonesia Tepatnya juga di Surabaya Yang benar-benar sukses dari pemikirannya Dan menurut Aku juga Yang namanya donasi Itu sebenarnya Tidak menyelesaikan masalah Karena kita bergantung Terhadap orang lain Terhadap belas kasihan orang lain Memang sebenarnya Kalau donasi Jarang-jarang itu Tidak apa-apa Seperti yang terjadi pada Animal Defender saat ini Karena lagi COVID kan ya Jadi itu adalah sesuatu yang bisa Dipertanggung jawabkan Tapi kalau Dikit-dikit donasi Dikit-dikit donasi Kalau donasinya lagi gak ada Dan kita lagi susah Itu hewan-hewannya Mau makan apa Yang ada yang anjing Distemper Kemudian yang kucingnya Panlew Yaitu karena kita Kekurangan secara ekonomi Kita ingin membantu Hewan-hewan kita Dan hewan-hewan kita Sudah terlanjur bersama kita Sehingga mereka terjebak Juga dalam kondisi Dimana kita gak punya uang Gak ada donasi Dan yaudah Jadinya makannya gimana Makannya harus susah Tapi memang ada benarnya Kalau ada orang itu bilang Udahlah berbuat dulu Kebaikan Nanti pasti ada sesuatu Yang mengiringi Pasti akan ada rejekinya Memang sih benar banget Yang namanya rejeki itu Pasti ada Dan anabul-anabul ini Jadi pasti punya Rejeki sendiri-sendiri Cuman ya itu loh Yang namanya sekuritas Atau Kebebasan finansial Itu tetap harus diukur juga Kita harus mengukur Kita ini mampunya semana Dan kita juga harus mengukur Bahwa Kalaupun kita Berbuat kebaikan Berbuat sosial Setidaknya itu Kita punya sebuah Ladang bisnis Yang bisa membantu kita Untuk berbuat Secara sosial Karena kalau enggak Itu tuh kita akan Kepayahan Dan kalau kalian Pernah lihat Atau denger cerita Para rescuer-rescuer ya Itu udah banyak banget Rescuer itu yang saking Dia nge-rescuenya Dan dia itu susah Dia itu meninggal Di antara hewan-hewannya Gak ada yang tahu Dan bahkan Hewannya tadi beberapa Yang udah jadi bangkai Dan baru ditemukan Itu seminggu Aku sering banget denger Itu dari grup-grup Rescuer yang aku ikutin Bahkan dari WA Maupun dari Facebook Dan itu benar-benar Oke kita tuh harus Mikir lagi Kalaupun kita Ingin menjadi Rescuer yang Benar-benar handal Jadilah Rescuer itu Yang pintar Dan mengikuti Seperti yang Pakci tadi bilang gitu Omongan dari Pakci Putra Itu ada benarnya Meskipun katakan Kita sebagai manusia Juga suka berpikir Bahwa Oh mereka Pasti punya rejeki Masing-masing Anabul tuh Pasti punya rejeki Masing-masing Dan Kalaupun kita Rescue sekarang Gak masalah Tapi tolong deh Pikirkan ke depannya Hewan yang akan Kamu rescue Dan juga Nasibmu sendiri Itu yang Benar-benar harus Kita pikirkan Karena nasib kita Itu adalah Kelangsungan hidup Dari mereka Karena mereka Tergantung oleh kita So guys Mungkin buat kamu Yang bisa kasih Opini Di kolom komentar Kira-kira Kalau kamu Punya dana 1M Kamu akan Bikin shelter Dengan sistem Seperti apa Dan kalau kamu Nemu inspirasi Dari sebuah Video youtube Boleh kamu Kasih linknya Di komen Di bawah Terima kasih Dan salam Sehat selalu Buat para Anabul kita Dan yang penting Adalah kita Yang sehat Karena mereka Tergantung oleh Kita Sebagai pemilik See you on the next video Aku Nita Jangan lupa Subscribe aku Share Dan nyalain Notifikasinya Thank you Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati